Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi pembunuhan satu keluarga, kita bergabung dengan Reni Anggraini di Bekasi, Jawa Barat, dan Nadia Raisa dari rumah Sakipori. Kita ke Bekasi, terlebih dahulu ada Reni Anggraini di sana. Reni, bagaimana situasi terkini di tempat kejadian perkara hingga kini? Reni, ya Lofi, memang sampai saat ini pihak kepolisian tadi sudah memberikan keterangan yaitu diwakilkan oleh dari Kapolres Bekasi Kota yaitu Kompes Polindarto terkait dengan hasil penyelidikan sementara yang ditemukan di dalam lokasi kejadian pembunuhan satu keluarga di wilayah Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi baru mengungkapkan lokasi ataupun posisi letak dari para korban yaitu ada empat korban yang meninggal dunia ditemukan berada di dalam rumah yang ada di Jalan Bojong Nangka 2 ini. Kemudian dua korban berada di dalam ruang tamu atau posisinya ada di depan ruang tamu yaitu ibu dan ayah. Kemudian ada dua anak berusia 9 dan 7 tahun yang berada di dalam kamar. Dari hasil kepolisian tadi menerangkan bahwa korban ditemukan dengan kondisi mengalami luka senjata tajam namun tidak menyesal secara rinci di bagian tubuh mana. Kemudian untuk kedua anak korban berada dalam kamar dengan kondisi ditutup oleh kain. Namun polisi masih mencari motif dari pembunuhan ini apakah memang motifnya pembunuhan ataupun ada motif perampokan di dalamnya. Dan polisi masih mencari sejumlah barang bukti-barang bukti lainnya dengan mengirimkan tim yang berada di dalam lokasi untuk mencari secara lebih detail bagaimana kondisi dalam. Karena memang untuk barang-barang milik korban ini polisi belum dapat menyimpulkan apakah memang ada barang yang hilang atau tidak. Namun ada kendaraan milik korban yang saat ini tidak ditemukan yaitu mobil dan polisi masih mencari. Dan saat ini bisa dilihat di belakang saya ramai sekali warga untuk melihat bagaimana proses pencarian yang dilakukan oleh anjing pelacak, Lofi. Baik, masih dalam proses melidikan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil visum yang sudah diidentifikasi di rumah sakit poli untuk para korban. Sudah ada Nadia Raisa di sana. Nadia silakan. Ya, Lofi, jenazah keluarga yang menjadi korban pembunuhan di kawasan Jati Rahayu, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dibawa ke rumah sakit poli Keramat Jati, Jakarta Timur. Keempat korban dibawa menggunakan mobil ambulans secara terpisah dan sampai ke rumah sakit poli ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nampak yang menemani di mobil ambulans tersebut adalah kelompok sadar keamanan lingkungan dan juga salah seorang tetangga yang mengaku merupakan tetangga dari korban. Korban sendiri terdiri dari sekeluarga yaitu suami berusia 38 tahun, istri 37 tahun, dan dua anak yang berusia 9 dan 7 tahun. Tidak nampak keluarga dari keempat korban tersebut yang datang mendampingi di mobil ambulans. Setelah itu keempat korban tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah dan siap untuk diotopsi. Peristiwa itu diduga terjadi pada selasa dini hari dari keterangan salah seorang saksi yang melihat gerbang kontrakan korban terbuka dan TV masih menyala. Saksi mencoba untuk memanggil korban dari luar rumah tetapi karena tidak ada jawaban saksi pulang kembali ke kontrakannya. Pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saksi kembali ke kontrakan korban tetapi korban belum bangun sehingga saksi curiga dan melihat ke jendela. Saat melihat ke jendela saksi menemukan korban bersimbah darah sehingga ia memanggil saksi-saksi lainnya untuk ikut melihat ke jendela dan melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan juga Polsek Pondok Gede. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian di rumah sakit puari ini dan juga belum diketahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Ya, love you. Baik, kita masih berusaha menggali apa motif pembunuhan dibalik pembunuhan satu keluarga yang tewas di Bekasi, Jawa Barat ini. Kita akan melihat kembali bagaimana situasi terkini di lokasi kontrakan atau tepatnya di tempat para korban ini dibunuh. Dini hari tadi sudah ada Reni Anggra ini. Reni, silakan dengan laporan Anda, Reni. Proses identifikasi dilakukan oleh tim kepolisian yaitu dengan menerjunkan sejumlah anjing pelacak untuk mencari ataupun untuk identifikasi lebih lanjut. Karena tadi ada pihak kepolisian yang membawa serta boneka dan juga bantal mirip anak korban untuk identifikasi dan juga ada anjing pelacak yang sudah disegarkan dan mencari identitas pelaku. Dan memang tadi di sini terkendala oleh banyaknya warga yang berkerumun untuk melihat bagaimana proses identifikasi ini. Reni, sudah sejauh apa polisi menyelidiki kasus pembunuhan ini? Apakah barang bukti yang sudah ditemukan? Reni? Baik. Baik, hingga kini pemirsa motif pembunuhan satu keluarga tewas di Bekasi, Jawa Barat masih terus dalam penyelidikan polisi dan barang bukti sudah berhasil diamankan oleh polisi dan kita akan mengupdate terus informasi dari Bekasi, Jawa Barat untuk mengetahui motif dibalik pembunuhan satu keluarga tewas di Bekasi, Jawa Barat.